dari sosial media sih, yang pasti dari tiktok khususnya juga tapi kalau aku awal tau Via, waktu Via udah montai duluan, tapi aku belum jadi aku cuma udah montai tiktok, waktu itu mulai melihat scroll-scroll lagi Hai guys, welcome back di Bukan Binjang Biasa bersama aku, Nadia Laidrus dan kali ini aku bersama Taraaa Halo Waalaikumsalam Aku lagi bersama pasangan Pak Sutri, ini yang masih wangi-wangi melati by the way Haru melati ya, karena baru aja married bulan Januari Jadi ini ada Reza dan juga Via Gimana kabarnya? Alhamdulillah Waalaikumsalam Waalaikumsalam Lagi Lagi sibuk menyesuaikan ini kali ya Mungkin karena dia juga pasti ngerasain karena awal-awal menikah Ya kita menyamakan kehidupan bersama yang tadinya masih sendiri-sendiri Iya Sekarang lagi sibuk banget ke arah situ tuh Oh Lagi sibuk beres-beres, lagi sibuk ya apapun lah ya Maksudnya di luar kegiatan kita memang kerjain Pake konteng, kegiatan aku juga kerja Tapi kalau nanya lagi sibuk banget-bangatnya, akhir-akhir ini di rumah terlebih dahulu Di rumah ya Lagi lucu-lucunya Bebenah Bebenah Belajar masak Belajar masak Serius? Iya Tapi dulunya bisa masak gak? Cuma batuin mama aja Oh gitu Enggak yang kayak satu masakan untuk jadi itu Sudah untuk luarnya itu jarang Misalnya ibu jari Oke Sekarang belajar untuk masakin suami ya Udah bisa masak apa deh? Semangat Semangat Baru banget semangat Baru aja masak Ceritanya masakan kesukaan aku Aku tuh suka banget pergedel Aku suka banget sok ayam gitu ya Kemarin puasa pertama Kita inap di rumah orang tua Pas hari kedua pulang Langsung lihat Kita akan nyobain masak itu Oke Googling Enggak, tiktok Oh tiktok Gaguh tiktok ya Iya Karena kan tiktok videonya pendek-pendek kan Jadi kayak gampang Udah langsung berhasil Enak Beneran gak? Ya kan kamu mau Kamu nyobain kan? Itu bener-bener masak sok Bener-bener pake tangan sendiri Dan pertama kali semua hidup gak pernah masak seutuh-utuhnya Apalagi pergedel ternyata susi Iya ya Lumayan step Lumayan ya Ngalusin kentang gitu ya Udah gitu pas Masa aku tinggal Karena aku nyoboh Iya Jadi belum gue sendiri di rumah Gak tau deh tuh aku udah feeling ini berhasil Gak ya Alhamdulillah enak ya Demi, demi Demi Allah ini emang gak peres beneran ya Percobaan Tangan dulu eh Unyu banget ya pasangan Gak mungkin mereka nih tim gue biasa Ini beda banget ya Pasangan baru dua bulan sama yang udah mau empat tahun gitu kan Sekarang udah empat tahun ya Beb lapar GoFood ya GoFood ya kan GoFood aja dah GoFood sendiri dah Semalamnya udah hampir Pas mau sahur Yaudah baik kalo misalnya udah Itu mah gak usah Apa-apa komputernya Tapi Akhirnya masak lagi Goreng ayam Goreng ayam Gereng ayam Gereng ayam Semoga 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 Apa ya Hal ini tetep langgeng ya Tetep rajin masakin gitu Amin Anyway aku tuh penasaran Kalian tuh awal mula kenalnya tuh gimana sih Dari sosial media sih Yang pasti Dari tiktok khususnya juga Tapi kalo aku Awal tau via Waktu via udah ngontain duluan Tapi aku belum Jadi aku cuma udah ngontain tiktok Waktu itu Ngelet ngeliat scroll-scroll Ini awal-awal pandemi nih Jadi kayak gabut Di kantor juga gak bisa kerja WMH Eh apa namanya bener-bener isolasi ya Kalau gitu ya Isolasi mandiri gitu di rumah Udah kenonton gitu Ngeliat lah kayak waktu itu Tapi belum bisa reach dia Karena masih Maksudnya masih jadi netizen biasa Usaha juga waktu itu Usahanya gimana tuh? Nge-DM Walaupun kayak udah tau diri sih Kayak ini gak bakalan masuk DMnya Oh iya kalo tiktok kan kayak gitu ya Kayak gak keliatan gitu Itu DM tiktok apa IG? DM tiktok Oh tiktok ya Apalagi kalo orangnya ngeaktifin mode yang kayak gak bisa Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Komennya naik gitu ya Ya iya Nah barulah keliatan Kebarannya setelah Diktok komen Karena mungkin followers kamu kan jadi kayak naik Jadi kita tau tuh dia jadi naik ke atas gitu ya Udah deh akhirnya Gimana? Waduh Masya Allah Oh gitu Tipe Idri Daman Tipe Idri Daman Malo Kayak gitu-gitu sih Tapi justru Kita Bener-bener yang Ketemuan untuk Dekat sampai akhirnya nikah Justru udah 4 tahun setelahnya biasanya Jadi Memang lumayan jeda dulu Karena aku juga tau waktu itu Dia udah sama Apa Masa lalunya lah Jadi kayak Aku juga udah gak yang Ini gak nge-stop Oh Jadi setelah waktu kamu komen-komen Dan sempat jadi top komen tuh Sempat ada Jadi top komen Sempat ada jedanya dulu ya Iya Setahunan Setahunan bahkan Ibaratnya kayak Justru kita punya cerita sendiri-sendiri dulu Punya jalan masing-masing dulu Punya Pattern yang kita gak duga Masing-masing dulu Sampai akhirnya setahun lebih kemudian Baru Akhirnya kita bisa Kita mulai Tapi Setelah tadi ya Setahun lebih Itu gimana akhirnya kalian balik Maksudnya Kembali bisa Dekat lagi gitu Nah Ini Unde-unde klepon Unde-unde klepon Apa itu unde-unde klepon Nah Kak Nadia tau Apa namanya Kue yang hijau Iya Ada Apa namanya Kelapa 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 Itu namanya apa Kelepon Namanya apa Kelepon Apa Kelepon Ya kan Kan yang warnanya hijau kan Kalau yang unde-unde Yang digoreng Wijen kan Salah Bener Iya Kalau yang dibalut kelapa Itu klepon Iya bener Aku Oke Setelah aku tahu Itu unde-unde Yang hijau Gara-gara film Dono Film Warpon DKI Pernah lihat nggak Dulu ada Apa Namanya pencuri Yang masuk ke dalam rumah Dia pakai Apa sih Ya maaf yang agak-agak itu Giginya Pernah nggak sih Dia mau durit nih Tapi dia buka kulkas dulu Pas itu dia ambil kue warna hijau Dia ngomongnya itu unde-unde Dan sampai sekarang Maksudnya sekarang Sampai terakhir lah ya Aku tahu itu unde-unde Nah dibuatlah di Insta Sorry Aku bilang Kayaknya nih Orang kenapa yang nyebut ini dong Pond Sedangkan aku tahunya unde-unde Di situ rame Rame-nya banget sih Rame-nya banget sih Sampai Padahal Insta Story doang ya Insta Story Aku bikin konten juga Kalau nggak salah di Tiktok Yang nanya-nanyiin orang ini Dan bener Ada beberapa orang yang suka Nyebutnya itu unde-unde Aku bikin story itu Dan Via Ome Azik Wuh Itu pancingan Itu pancingan Yang bikin aku kaget banget Di situ Orang udah setahun lebihan Kayak nggak ada Maksudnya aku juga pun Nggak melirik-lirik dia lagi Tiba-tiba reply Dan chatnya Bubble chatnya banyak Sampai nemuk Dan itu aku kaget banget Orang itu just reply Lu gemes aja Ini unde-unde Ini telepon Ini telepon Oh yang hijau ini telepon Kayak Kok Oon ya Aku tuh mau Oon sebenernya nggak ada Oon ya Iya Mau memberikan ilmu yang benar Sampai kayak Aku ke Google Eh emang Kok bisa ada orang Ngomong ininya kebalik gitu kan Terus aku cari di Google Ah gue bener nih gitu kan Aku kira mungkin Nih yang bener tuh ini gitu Jadi biar dia juga bener Nggak salah arah Nggak salah arah Seperti itu sih Oke Barulah dari situ Dari unde-unde telepon Justru Dmdm-an tuh Oke Berlanjutlah gitu Ingin pemanggil Dan setelah cari tahu Ternyata memang Viewnya juga udah kosong disitu Oh selamat ya Udah deh Berlanjut-berlanjut Janjian minggu depannya Kita main sama Wui waktu itu ya Kita main di Bandung Itu akhirnya kita Kayak first Ketemu First ketemunya di Bandung malah ya Oh Oke Ya Ya Tapi bawa rombongan ya Aku bawa temen kampus aku Karena aku dengan bos di Jatin Anglor Aku pernah menghempuskan Dia Main lah ke arah Bandung gitu Mending main sama temen influencer lain juga Iya Pasti tetap Wah men Apa first impression kamu tentang dia Eh Pas itu dim banget Itu pocah si Itu pocah si Aku udah tahu Dia tuh di tiktok tuh yang Leceh 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 Kok pas ketemu Kok dia gak ngomong apa-apa Ya Ini 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 bukan dia Terambang boom Terus kayak Nah Temen aku Waktu itu Lebih kesahabat sih Karena suka-suka cerita Si Awi itu kayak Ih ini mah bukan dia kak Kata dia kayak gitu Iya Awi yang tiktoker juga kak Iya Apa namanya Aku mau cerita Iya Iya Terus Kak ini mah bukan Kak Eja Dia mah biasanya gak kayak gini Ini kini bajain kayak gitu Oh gitu Itu mungkin bareng pertemuan pertama Kalau kita gak tahu ke depan-depannya Dan yang pertama itu bukan dia Iya Cari aman Jadi dirimu emang beneran cari aman Kayak takut salah ngomong gue Gitu gitu ya Aku ilville kali orang gitu Aku tipikal yang kayak Juga baca dulu Apa namanya Pelawan tandingnya Seperti apa Gitu Lapangan Juga baca dulu nih Dan sampe first impression nya Mereka jadi zong Cari aman Ya walaupun ini jadi kayak sesuatu yang kayak Ini gak kayak eja banget Tapi gak yang Failed banget Ketimbang kita yang sok asik Terlalu all out Terlalu gugubu-gubu Malah freak Meletap kita jadi illville kan Gitu sih Tapi Pas terlalu beberapa hari kemudian Udah bisa baca Raktor Fia juga kayak gimana Karena orang yang juga santai Ternyata gak yang gimana-gimana banget Gak yang Perlu jahim-jahim banget Yang makan dari pemilihan makan juga Waktu itu kayak Bisa diajak mana-mana Bisa makan pinggir jalan Pecah lera apa segala macem Wah jadi udahlah Gak usah jahim-jahim lagi Tapi aku dengan penuh kesadaran Aku melakukan itu Dan aku gak suka Aduh Aduh Ini gemes banget sih ya Nah kalo kamu sendiri First impressionnya Fia gimana? Dia orangnya gimana? Hampir sama seperti apa yang udah aku liat di konten ya Karena Kan udah bertahun-tahun tuh Melaatin kontennya Menelaah dari kontennya Dari Gaya berekspresinya Dari gaya berbicaranya Oh ini orang kalem Lembut Terus religius juga Kemudian InsyaAllah Baik Kayak bener-bener waktu pertama kali liat Oh ini emang hidaman nih gitu Kriteria parah nih Walaupun pertama kali juga gak sampai ekspektasi Bakal bisa jadi sebuah Gak mungkin Orangnya DJ Baik Ini makan kreator kan Mana sampai pikiran kita bakal nikah sekarang Wah Tapi pas ketemu gitu Ya sesuai dengan apa yang di ekspektasikan itu Ramah, baik, lembut Wah semuanya dateng Tidak pasang Oh belum Oh belum Oh Otewe Otewe Bahkan waktu itu cerita-cerita Yang semakin itu semakin ngobrol gitu Memang Dia ngomong Belum pernah yang masak susah gitu sendiri itu belum Ya nyata dibantu mama Terus tanya waktu di mulai-mai dekat Nanti aku gimana kalo gak bisa masak Ya apa-apa Cari istri bukan cari chef Iya bener lagi Maksudnya kayak istri juga kan kewajibannya di Alpura di Anis Gak ada yang ngestate harus bisa masak gitu Jadi semua bisa lagi saling sambil dalam Semua bisa karena terbiasa gak sih? Iya bener Atau karena kepepet Gua harus masak nih ya Pepet, orang-orang biasa, tapi bisa Iya bener Tapi kalo boleh tau nih Menurut kalian Apa yang kalian rasain sebelum dan sesudah menikah? Kalo dari apa ya Kalo dari sifat pelilaku Gak ada yang beda Sama aja gitu Gak maksudnya gak ada sesuatu yang Biasanya kan kata orangnya Kaya pas udah nikah Keluar si Gak sih emang kita udah keluarin juga Sebenernya nikah Jadi kayak ya udah Aku yang berantakannya Dia yang juga panikannya Yang suka apa Marah-marah lucu gitu Marah-marah ibu lah ya Marah-marah istri gitu Itu tetep udah keluar dari sebelum nikah Jadi waktu setelah nikah ya hampir sama sih Bahkan justru aku merasanya ya kalo dari aku Sebelum nikah aku berantakan gitu Bukan kekotor ya Lebih keberantakan males gitu rapi-rapi Pas udah nikah justru aku berusaha disuaiin Malah agak lebih rapi-rapi Dikit sih Berasanya gitu Gak tau deh kalo di mata kamu Dia naruh aduk dimana? Awal pikasur Awalnya di kantongnya sudah terbiasa kok Sudah terbiasa ya di asal-wasalnya Gitu Justru aku Enggak yang Apa namanya Enggak yang sering naruh aduk pikasur Aku justru seringnya lupa bawa aduk pas mandinya Oh oke Ya aduk Ah Itu Itu udah berapa kali aku gak tau ya Ini agak hancur sih Kamu Sekali dibawain dua kali, tiga kali Wah Udah beneran teriak ya Beneran teriak Enggak hari pertama kayak Ini sayang mas yang gitu Iya 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 Tujuk baliknya Hei Gimana sih Kalo minggu pertama gak akan lupa Iya Kan mandinya banyak Wah Ah 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 Ini 18 plus ya Kau tanda ya Tanda Masuk paman mandinya Oh iya Buat yang teriak aduk itu tadi ya Hmm Kalo udah selesai Aku gak lupa sih untuk naruh Oh Jangan lupa bawa aja Oke Tapi kan kalian ini selisih jaraknya jauh banget ya Iya Jauh sih kalo menurut aku Iya lumayan jauh 31 22 ya 9 tahun Itu Banyak gak sih hal-hal yang harus kalian sesuaikan gitu Karena dari selisih jarak umur yang jauh Banyak Ya apa Ya pola pikir Persepsi Cara Apa Menyelesaikan masalah gitu Awal-awal kenal tuh Lumayan tuh banyak yang Apa namanya Kita Banyak diskusi lah ya Ya Problem-problem yang Bikin kita cekco Bukan berarti kita mungkin keliatan di sosial media atau di konten kita adung ayum sui Tapi pasti semua ada masalahnya kok gitu di luar itu Tapi ya itu karena mungkin perbedaan umur Cara menyelesaikan masalah mungkin aku jadi lebih solutif Lebih apa Ya tenang aja gitu Cari yang betternya gimana Ya awal-awal yang agak munggu-munggu juga Agak panikan gitu Lama-lama mungkin menyesuaikan juga sekarang jadinya adung Dan aku juga kebawah Apa namanya Kebawah Umur mudanya juga Oh iya Kalau aku kan juga Ya suka Jawa-jawa 19 Jawa-jawa 19 Kertauan beneran Hmm Cila Padi Gitu kan Anak 90-an ya Iya Tapi kesini-sini Karena Vio suka juga lagu yang Ya umuran dia Akhirnya kita Ikut gitu Memblend Tapi untungnya pun Vio juga suka Oh iya Agu-agu-agu Agu-agu Agu-agu Jadi kayak lucu aja Banyak kesamaan Tapi banyak juga perbedaan Justru kalau kita combine Kita jadi kayak merasakan punya gap Ataupun range yang lembar Yang mudah-mudahan ini bisa kita pakai Untuk mengalami semua jenis permasalahan yang ada ke tempat ini Jih Petuah Bang Eja hari ini Cia Ubin Ipin Ubin Ipin Ubin Ipin Tapi gimana sih Kalian tuh kan sama-sama Content Creator gitu ya Ada gak sih Malah justru Apa ya Maksudnya kadang justru Malah kayak berantemnya gitu Gara-gara disitu Dia percemburuan gak orangnya? Sama-sama Sama-sama Gak mungkin Cemburu sih Tapi gak ada sesuatu yang cemburu juga Maksudnya Apa sih? Kenapa sih ya? Maksudnya Oh ya Di tempatnya Eja Misalnya kan pasti ada tuh yang komen Misalnya Ih ganteng banget sih mas Gak kayak gitu Kalau netizen Gak peduli Oke Gak terlalu dibikirin Gak dibikirin apa? Yang penting Dari dia aja Gak aneh-aneh Gak aneh-aneh Kalau misalnya orang-orang lain yang kagum Ya pacar aja Aku juga kan kagum gitu Sama dia Gitu Gitu Kalau cemburu sama-sama Cemburu Dan lumayan agak Kalau aku menyadarinya Kayaknya agak lumayan lah Oh Tapi pencemburu yang agak lumayan Iya Iya Apa? Kalian pacaran lama gak sih? Setelah diketan ya setelah Walaupun kita gak pacar juga ya Tapi ya Gak ada tempat menembak sih Gak ada tempat menembak Ya Gak ada tempat menembak Gak ada tangan menembak Gak ada tangan menembak Tanggalnya nikah Setahun Setahunan Setahunan ya lama ya Maksudnya kayak Lumayan Udah Lumayan mengenal satu sama lain Sebelum akhirnya itu menikah gitu Betul loh Memang Alhamdulillah banyak diskusilah Sebelum menikah juga Semua problem Semua Kekurangan Kedaikan kita Bagaimana kita bisa Mengerti Dan nerima gitu ya Kalau bisa memang mencintai gitu Gak cuma kelebihan Tapi itu kurangnya juga Semua orangnya pasti aneh aja Kurangnya Tapi selama setahun itu Kayak sempet ada putus gitu gak? Enggak 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 Dek Jadi gimana mau nya Enggak 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 Sampai detik ini pun Alhamdulillah Enggak Enggak Katanya nih Kata orang tuh Kalau mendekati hari pernikahan itu Setannya banyak gitu Nah Oh iya Kemarin sempet gak diganggu setan itu Diganggu setan Itu justru Alhamdulillah enggak Oh alhamdulillah enggak Coba dia juga enggak Tapi maksudnya Nah itunya adalah Memang kita dapat insight banyak banget Dari temen-temen Benar-benar yang menikah Dan temennya deket banget Udah gitu Ceritanya memang krusial banget Masalah aja Sampai ngobrol-ngobrol Siapa yang ngeblok? Maksudnya ada temen nih Monika Pasangan gitu Sampai di blok Oh si pasangan itu Berapa Terus sampai ada yang Keluar Oh kalimat juga jadi nikah Padahal udah siraman Segala macam Itu Namanya Tiga empat pasangan Kalian cerita sama kita Kayak gitu Terus kita yang kayak Lumayan takut juga Awalnya Benarkah sampai sebegitunya gitu Dan untungnya Alhamdulillah info itu Kita udah dapet Dari dua bulan Tiga bulan sebelum tuh Dua bulan lah ya Jadi kayak kita udah pasang Kuda-kuda Kalau ibarat orang Tempuno tadi Kita pasang kuda-kuda yang kuat Aku udah bilang juga Saling ngikutin Kalo adalah salah satu nih yang ketelepasan nih Emosinya Atau egonya Kalian diintin Dan kita pake level sabar yang Di atas rata-rata gitu Khusus untuk momen ini Karena memang teori nya kan Dalam diseram kan Memang didanggu kan Empat puluh setan tuh Keluar tuh Mengganggu kita Supaya gimana caranya Nikah tuh gak jadi Jadi memang itu nyata Dan kita memang harus siap-siap Jadi kayak Alhamdulillah sih Engga Bahkan engga Lancar Alhamdulillah Discuss tentang itu aja kan Discuss tentang wedding aja kan Itu juga enggak Enggak ada yang emosi atau apa Enggak ada sama sekali Bener-bener Discuss ngepein ke orang tua Mau pernikahan ini Gini Gitu Harus tenang sih Iya Kayaknya juga tergantung pasangannya sih Maksudnya kalo misalnya pasangannya Itu bisa mengontrol gitu ya Mengontrol emosi atau apa Karena tuh sebenernya kalo mau wedding Itu kan pasti Kita tuh hektik gitu ya Betul Nah itu kadang tuh udah hektik Kalo kesenggol Wah udah Gitu kan Senggol bacok akhirnya Dan kayaknya challenge nya adalah Kadang-kadang Kita juga oke nih Tapi dari keluarga kita masing-masing Iya Dan itu bagaimana caranya kita bisa Mengasih gambaran Dan merenangkan di keluarga masing-masing Nah Itu challenge Dan Alhamdulillah kemarin Aman banget ya Nek Aman banget Aman banget Aman banget Ini bener-bener pasangan yang adem ya Hawanya kebawa lo sampe sini Gitu kan Adem AC kan Adem Ini AC yang dingin apa pasangan yang ini lo Oke Ya Allah abu Oke Terus Kalian ada rencana apa nih Punya ngomongan berapa Gitu kan Berapa sih Sedikasihnya Sedikasihnya Dua tiga Atau ada toksimal aja Ada toksimal Sebelas gitu Ya aku mau ngikut kamu Gimana Ini pertanyaan sering kita Tanyain juga masing-masing Dan memang gak ada coba Ada sampe Kayak Kalo aku pribadi Yang penting Kalo bisa dikasih sama rumah Dia amanahin anak Ada cowok Ada cewek Entah jumlahnya berapa Masih Masih Maksudnya Saya bicara kayak gitu Tapi kayaknya Lima sih gak mungkin Kayak empat udah maksimal Dua kayak minimal Lima sih lu udah Aduh botaknya ke sini nanti Yakin gue Satu Satu Dan biasa itu gitu Kayaknya lah gimana Ntar Oh punya anak empat gitu Saya pasangan Ntar punya satu Aduh Kayaknya kalo bisa satu-satu deh Soalnya emang Ngobrol sama teman Ada Anaknya yang pas lagi Masih bayinya Yang bener-bener Namis Yang tengah wala Masihnya Agak-agak rewel Tapi ada juga yang aduk ayam Gitu kan Gak terganggu Gitu kan 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 Begadang Cowok-cewek epoknya Kalian Apa Kayak tadi aku udah bilang Selama masih berdua tuh nikmatin Dan nantipun kalo misalnya Hamil Punya anak Tetep harus kompak Karena Tidak hanya tugas mamahnya ya Tapi papahnya juga bertugas Ini harus agak sadar diri Gitu kan Kalau laki-laki Jadi Kadang tuh kan ada laki-laki yang bilang Masih via dot Gitu Gitu Eh kerjasama pokoknya Kompak terus Gitu kan Tidak ada gambaran Kira-kira udah Siat dulu Sampai sebelah Sampai sebelah Fokus satu dulu ya Lihat dulu Lihat dulu Lihat dulu Tapi seru sih Tapi seru Punya mainan gitu Apalagi ini kan Cantik dan ganteng Ya Allah Amin Gitu Terus kalau Fia kan namanya berarti S1 ya? Kamu udah rencana nggak kayak mau terusin sekolah atau apa gitu? Lebih ke aku kali ya? Kamu ya, kamu ya. Bahkan sebelum nikah sama Fia juga ada rencana pengen ngambil S2. Tapi ngeliat kesini lebih agak realistis. Dalam artian ngeliat kesibukan, kesibukan aku di kantor, kesibukan aku di internet creator, kesibukan aku sebagai suami, dan mungkin insya Allah ke depan kesibukan aku sebagai ayah gitu kan. Setelah malam, kayaknya agak sedikit aku turunin juga tensinya. Mungkin nanti udah semuanya keadaan udah lebih seimbang, bikin bisa lebih enak. Karena kalau kita udah ngambil S2 tuh pengennya kan fokus gitu ya, maksudnya. Jangan setengah-setengah, aku juga pengennya ngambil di PTN. Jadi kayak challenge-nya lumayan nih kalau ngambil master gitu. Jadi kok S1 dimana sih? Aku di Jakarta ya. Oh, ambil apa? Ambil ekonomi juga. Pengen PTN kayak UI gitu ya? Karena dulu, justru waktu awal aku sebenernya UI. Keterima di FKM yang satunya. Tapi kadang-kadang zaman itu aku nge-band. Wih, anak gue sih. Aku. Musisai. Musisai. Yang lagi. Serup-serup nih ya waktu itu. Oke. Aku sampe keluar dari UI. Oh, saya banget deh. Dalam itu di OML ini banyak orang. Lu orang mas kuih susah-susah kok lu udah masuk segampang gitu. Lu orang cuma gara-gara kayak pengen narusin hobi gitu. Tapi dulu orang tua terserahin gitu. Malah sedikit cenderung ngedukung apa yang kamu suka gitu. Kamu sukanya apa? Ya udah nge-band. Ya udah. Terus kuliahnya agak yang, dalam tanda petik agak nyatai. Karena aku rumah ya. Akhirnya lepas dari UI. Dan itu yang pengen coba UI lagi. Misalah. 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 Pejar pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Yang penting guletin niatnya sih. Iya. Yang penting guletin niatnya. Oke deh. Nah kalau, tapi gak ada kan ya. Maksudnya orang-orang yang komen negatif tentang pernikahan kalian gitu. Gak ada ya. Netizen malah justru malah bucin ya ngeliat kalian ya. Kayak, ah sereng banget ya sama pasangan ini. Iya. Kita sebenernya cuman menjalankan apa yang kita bener-bener lakuin sih. Iya. Di setiap harinya ya. Maksudnya kita termasuk juga salah satu mungkin konten kreator yang bikin konten ya apa ada aja aja. Kadang gak terlalu yang kita pikirin kita mau bikin apa. Random. Random aja. Ngeset apa. Jadi mudah-mudahan kalau yang didapetin masyarakat. Ada sweetnya, ada positifnya, ada pelajarannya, ada ininya. Maksudnya mangga banget diambil. Tapi pun kan kalau misalnya sadar gak sadar kita mengeluarkan ataupun menginfluensi yang kurang baik. Ya dibuang aja ya. Karena memang kadang-kadang kita pun gak sadar ya. Ya karena kita bikin konten semengalirnya aja. Ya gue tuh dari tadi mereka datang aja gue tuh kayak ah bajunya aja kopar gitu. Gini. 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 Bukan banget nih disana aku pakai itu aku adanya ini gitu. Gini. Gini gitu. Gini. Jadi kayak pengen banget terus sama aja gitu. Gini aja nanti jalan sampai pas kita datang ke acara. Sebuah acara gitu. Ngeliat istri justru pas anak sama başuatan lain. Oh iya juga ya. Iya iya juga ya. Padahal kan gitu. Tuh tuh ada begitunya. Api teh. Hehehehehhehhehhehhehhehhehhehheh. iya gitu kan, tapi kan ada temutnya di foto itu sampai kemarin ke Eropa, bahwa coat segitu-gitu banyaknya harunya sama semua innernya kita cari yang sama, outernya sama dong harum banget ya padahal harum banget jadi coatnya warnanya sama, dia hitam kamu hitam gitu warna sih memang innernya juga sama ya gapapa, jadi pas dibikin konten kan bagus kan sampai ibu-ibu revel tuh kayak apa sih dia? kayak yang bercandain temanya apa lagi nih hari ini? oh iya 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 lucu banget katanya walaupun jadisnya gak sama, tapi yang lain-lain ya gapapa lah, mudah-mudahan yang tadi aku udah bilang kompak terus pokoknya ya amin, amin sampai maut memisahkan amin diambil juga barang-barang oke deh kalo gitu guys thank you so much nih udah berbagi cerita berbagi kebahagiaan ya mudah-mudahan keharmonisannya nular lagi nih amin terlihat tadi juga ngobrol-ngobrol seru iya 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 kadang aku bilang ya kadang tuh yang kita tampilkan itu kita gak tau gitu kan jadi ya pokoknya kita jangan pernah melihat rumput tetangga lebih indah gitu ya betul banget gitu oke deh thank you so much yang udah nonton bukan bincang biasa hari ini bersama Fia dan juga Eja jangan lupa untuk tonton terus bukan bincang biasa bersama aku nadi ala idrus dan see you dadah bye